Pembiayaan kendaraan listrik di CIMP ini agak banyak. Ada peningkatan lebih dari dua kali lipat. Dari tahun 2021 di periode bulan Agustus, pembiayaan kita terrealisasi sebanyak 16,5 miliar rupiah. Dan pada tahun 2022, di periode yang sama kita meningkat ke angka 34 miliar rupiah. Jadi memang ada peningkatan yang cukup lumayan signifikan. Walaupun secara rasio berbanding dengan total pembiayaan masih sangat kecil. Dan itu angka itu linier dengan angka total industri Indonesia, Mbak Nega. Baik, mayoritas ini untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2, Pak Aris? Ya memang karena si AMB Niaga Finance sekarang ini hanya membiaya kendaraan roda 4. Jadi memang kita terbatas di pembiayaan roda 4. Khususnya juga untuk mobil listrik, Mbak Nega. Baik, untuk skala harganya ini mungkin boleh dirinci sedikit, Pak Aris. Ini yang lebih banyak peminatnya itu yang diharga berapa untuk kendaraan listrik ini? Ya, kalau kita lihat memang kendaraan listrik ini masih cukup lumayan mahal. Berbandingkan dengan kendaraan konvensional. Range kendaraannya itu di atas 500 sampai dengan 1,2 miliar. Jadi memang rata-rata unit untuk pembiayaan kendaraan listrik ada di kisaran antara 700 sampai dengan 800 juta rupiah, Mbak Nega. 700 hingga 800 juta rupiah. Lalu untuk periode angsurannya, apakah ini yang jangka panjang atau jangka pendek? Nah kalau kita lihat dari segmen itu sendiri memang untuk kendaraan listrik di si AMB Niaga Finance mempunyai rata-rata tenor portfolio lebih pendek dibandingkan kendaraan regular di mana kendaraan konvensional ada di sekitar 40 bulan. Sedangkan kendaraan listrik ada di antara 24 sampai dengan 36 bulan, Mbak Nega. Baik, sampai 36 bulan. Kita akan coba beralih ke Pak Hari. Pak Hari tadi ya Pak Hari sudah menyampaikan seperti apa keadaan kalau di si AMB Niaga atau Finance? Kalau Anda melihat seperti apa di Adira Finance? Ya, Mbak Nega. Jadi kalau Adira Finance memang kita juga membukakan financing untuk kendaraan listrik. Untuk beberapa tahun lalu kita sudah membukakan juga terutama untuk motor cycle, untuk motor listrik. walaupun belum signifikan. Jadi untuk 2022 ini, to date bulan Agustus, kita memang naiknya juga cukup signifikan dari sebelumnya 2021 itu di bawah 1 miliar, sekarang kurang lebih mendekati 6-7 miliar rupiah. Memang ini kenaikan kita juga sebagian juga didorong oleh kenaikan dari financing dari mobil listrik. Mayoritas memang kita ada di motor listrik saat ini. Ada beberapa faktor yang kita diharapkan bisa menarik permintaan dari kendaraan listrik ini, yaitu pertama adalah tentang beberapa hal keinginan customer untuk memiliki kendaraan yang memiliki konsep building living dan lain-lain. tapi saat ini kita memang sudah kerjasama juga dengan beberapa pabrikan mobil dan motor listrik yang ada di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik. Dan untuk mayoritasnya ini lebih banyak yang kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 di Adira? Kita saat ini masih mayoritas yang kendaraan roda 2, tapi memang kita sejak 2-3 bulan terakhir ini kita mulai lebih agresif untuk biayanya untuk kendaraan roda 4. Baik. Bagaimana dengan range harganya? Yang mana yang paling banyak mendapatkan minat dari masyarakat? Ya, kalau untuk kendaraan roda 4-nya kurang lebih sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Paris Tiawan. antara 6-800 juta, tapi kalau untuk kendaraan listrik yang motor ini kurang lebih sekitar 20 jutaan lah rata-rata kurang lebih harganya. Baik. Bagaimana dari kelas peminatnya, apakah ada perbedaan antara kelas yang meminta pembiayaan terhadap kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan konvensional atau sama saja? Ya, kalau menurut pendapat kami, memang segmentasi customer-nya rada berbeda gitu ya. Karena kalau kendaraan listrik ini, kita melihat memang kendaraannya bukan kendaraan pertama mereka gitu. Dan yang pasti memang secara segmennya sedikit di atas kendaraan yang konvensional, Mbak Anto. Baik. Demikian juga dengan untuk kendaraan roda 2 listrik? Benar. Dan kendaraan roda 2 ini kita melihat juga sebagian ini, sebagian adalah corporate. Sebenarnya bukan yang retail atau customer perorangan. Tapi ya ke depannya mudah-mudahan dengan lebih banyak sosialisasi dan kesadaran tentang kendaraan listrik ini, lebih banyak lagi manaknya harapannya.